Halo teman-teman masa depan, welcome back to my channel Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai Pembelajaran teknik informatika Yaitu dengan pokok pembelajaran adalah jenis koneksi internet Namun sebelum masuk ke pokok materinya, kita intro dulu ya Baik, jenis koneksi internet disini ada 4 Yang pertama ada dial-up Yang kedua ada satelit Yang ketiga ada broadband dan wifi Dan yang keempat ada fiber optic Saya akan memberikan informasinya satu persatu Yang pertama tentang dial-up Dial-up berhubungan dengan saluran telepon rumah yang menghubungkan komputer ke ISP Kecepatan internet melalui telepon rumah berkisar antara 9,6 hingga 28,8 KB per second Sedangkan bila melalui modem dial-up yang disediakan oleh ISP Kecepatannya berkisar antara 28,8 hingga 56 KB per second Kelebihan koneksi secara dial-up adalah sebagai berikut Yang pertama, koneksi internet lebih mudah terhubung karena memanfaatkan jaringan telepon rumah yang sudah tersedia Yang kedua, hampir semua PC dan laptop memiliki modem dial-up Dan yang ketiga, biaya melalui dial-up paling murah daripada yang lain Sedangkan untuk kekurangannya adalah Yang pertama, kecepatan aksesnya paling lambat di antara semua jenis koneksi internet Dan yang kedua, saat modem dial-up terkoneksi, telepon rumah selalu sibuk bekerja Sehingga ketika ada suara telepon masuk, internet otomatis terputus Di Indonesia, layanan dial-up sepertinya sudah tidak tersedia lagi Karena contoh layanan dial-up seperti Telkom Net Instant dari PT Telkom Indonesia Hanya berjalan dari tahun 1999 hingga 2004 Namun, di negara-negara lain seperti Amerika Serikat Layanan dial-up dari ISPO AOL masih tersedia Berikut adalah contoh gambaran dari koneksi dial-up Lalu yang kedua adalah satelit Koneksi internet jenis ini memanfaatkan satelit komersial yang berada di orbit geostasioner Yang berjarak sekitar 3600 km di atas permukaan bumi ISP satelit menyediakan perangkat antena kecil yang disebut Very Small Aperture Terminal Yang dipasang di dekat rumah pelanggan sebagai penerima sinyal Kecepatan akses untuk downstream adalah 10 hingga 30 MB per second Sedangkan kecepatan upstream adalah 1,1 MB per second Ada pun kelebihan dari jenis koneksi ini adalah Yang pertama, jangkauan luas hingga mencapai setengah permukaan bumi Karena menggunakan satelit Yang kedua, kecepatan akses yang tinggi dan bandwidth lebar Dan yang ketiga, kecepatan tidak menurun meskipun jalur sedang sibuk Sedangkan kekurangan Koneksi jenis ini adalah Yang pertama, koneksinya rentan terhadap gangguan cuaca Yang kedua, biaya investasi perangkat keras sangat mahal Dan yang ketiga, adanya penundaan transmisi akibat jarak satelit dan terminal yang sangat jauh Sehingga untuk streaming video dan bermain games online sangat tidak disarankan Berikut adalah gambaran dari koneksi internet jenis satelit Lalu selanjutnya broadband dan wifi Konektivitas internet terus dikembangkan sehingga memunculkan internet broadband dan wireless Teknologi broadband mulai menggantikan dial-up awal tahun 2000 Broadband merupakan arti dari jangkauan frekuensi yang lebar untuk mengirim dan menerima data Sehingga memungkinkan transfer data menjadi jauh lebih cepat dari dial-up Kecepatan akses broadband berkisar mulai dari 256 KB per second Menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development Kemudian kita bahas tentang broadband kabel Koneksi broadband bermula dari teknologi DSL atau Digital Subscriber Line Yang memanfaatkan kabel tembaga atau kabel telpon rumah untuk mentransfer data Pengembangan teknologi DSL ini kemudian berubah menjadi HDSL atau High Date Rate DSL Lalu ada VDSL atau Very High Date Rate DSL Ada ADSL atau Asymmetric DSL Dan yang terakhir ada SDSL atau Symmetric DSL Indonesia memilih mengembangkan ADSL sebagai pengganti dial-up Dan memanfaatkan jaringan kabel telpon yang sudah ada Sepidi dari PT.Telkom pada 2004 adalah contoh dari teknologi ini Namun pada 2013 sudah tidak melakukan pemasangan baru Karena mulai tergantikan dengan kabel fiber optik yang dikembangkan menjadi Indihome Berikut adalah contoh ISP lokal yang menawarkan koneksi internet secara broadband Lalu ada Wi-Fi Wi-Fi adalah cara agar koneksi broadband didistribusikan ke perangkat seperti laptop Perangkat pintar atau konsol game secara nirkabel Wi-Fi pertama kali muncul pada tahun 1999 pada peluncuran Apple Airport Lalu pada tahun 2001 muncul Wi-Fi Router Dan tak lama kemudian muncul Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Hotspot menyediakan layanan internet untuk umum Dan biasanya gratis dengan menggunakan jaringan WLAN Yang terhubung ke sebuah router Wi-Fi mampu menyediakan internet dengan bandwidth hingga 11 MB per second Wi-Fi bekerja seperti telepon seluler dalam jangkauan jarak dari base station Area sekitar base station disebut Hotspot Lokasi Hotspot dilengkapi dengan pemancar Wi-Fi Sehingga orang-orang di lokasi tersebut dapat mengakses internet dengan perangkat yang sudah memiliki kartu Wi-Fi Berikut adalah contoh dari koneksi Wi-Fi Berikutnya adalah fiberoptik Jenis koneksi melalui fiberoptik adalah koneksi kabel yang bukan tembaga Karena terdiri dari serat-serat optik dan membuat kecepatan transmisi data tercepat hingga saat ini Hingga 1000 MB per second atau 1 GB per second Awalnya fiberoptik digunakan pada backbone atau tulang belakang koneksi internet untuk disalurkan ke seluruh dunia Namun 10 tahun belakang beberapa ISP di kota-kota besar mulai menambah fiberoptik ke pusat bisnis dan perumahan Contoh ISP di Indonesia yang menggunakan fiberoptik adalah layanan Indihum Yang menawarkan layanan triple play Yaitu telepon rumah, TV berbayar, dan juga internet Semua jenis layanan dapat diberikan Karena keunggulan dari fiberoptik Yaitu kecepatan yang simetris Atau kecepatan download dan upload yang hampir sama Sinyal yang kuat Dan delay transmisi yang sangat kecil Nah itu dia adalah Beberapa informasi mengenai jenis-jenis koneksi internet Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua Terima kasih sudah menonton Saya akhiri cukup sampai disini Dan sampai jumpa pada video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax